Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mencoba mereview bagaimana cara penggunaan salep gentamicin nah bagaimana pembahasannya, simak ya teman-teman jadi teman-teman, gentamicin seperti pada video kali ini ini merupakan suatu salep antibiotik ya teman-teman yang digunakan untuk mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri nah ini merupakan gentamicin, obat salep antibiotik spektrum luas dan ini merupakan obat jenerik ya teman-teman sebenarnya dalam penggunaan salep gentamicin ini tidak memiliki banyak aturan ya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan salep ini pada kulit yang mengalami infeksi contohnya impetigo atau bisa juga untuk profilaksis contohnya terjatuh, ada goresan di kulit nah untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder maka biasanya diberikan salep gentamicin ini nah cara penggunanya sangat simpel nah disini sudah ada petunjuknya cara pemakaian oleskan tipis pada daerah terinfeksi sebanyak 3-4 kali sehari nah biasanya untuk mencegah infeksi dari luar kulit maka salep gentamicin ini bisa digunakan pada pasien-pasien pos kecelakaan atau adanya luka terbuka atau penyakit infeksi kulit dan obat ini sebaiknya tidak boleh digunakan sembarangan ya teman-teman karena ada lambang K disini jadi teman-teman hanya bisa menggunakannya atas instruksi dan petunjuk dari dokter jadi informasi ini sebenarnya saya berikan hanya kepada kalangan medis saja nah untuk harga eceran tertinggi obat ini sangat murah ya teman-teman dan gampang didapatkan sekitar 3.800 nah oleskan tipis-tipis nah sebaiknya diberikan setelah mandi ya teman-teman agar bisa bertahan lama oke teman-teman cukup sekian informasi singkat dari saya jangan lupa like, komen, dan bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih, salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati